Intro Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur melalui Komisi Informatika dan Komunikasi Ahad 26 Juni 2020 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur menggelar pembekalan Tata Kelola Media Komunikasi dan Informasi yang diikuti perwakilan pengurus MUI Kabupaten Cianjur tingkat kecamatan sekabupaten Cianjur dan berikut ini kita ikuti liputan selengkapnya Menyikapi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengimbanginya baik dalam pergaulan maupun dalam implementasi berorganisasi tak terkecuali organisasi keagamaan seperti MUI Oleh karenanya MUI Kabupaten Cianjur melalui Komisi Informatika dan Komunikasi memandang perlu dan mempersiapkan diri membekali para pengurusnya baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dengan menyelenggarakan pembekalan Tata Kelola Media Komunikasi dan Informasi untuk kalangan internal yang berlangsung Ahad 26 Juli 2020 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur diikuti sejumlah 60 orang peserta utusan dari unsur komisi lembaga perwakilan pengurus MUI kecamatan dan staff operator MUI Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan para peserta dalam menyampaikan informasi tentang organisasi MUI kepada umat secara meluas dengan tepat dan akurat kelihatan di bidang informasi dan komunikasi ini sepertinya ini baru di MUI ini Alhamdulillah ini resminya baik dan optimis saya melihat dan optimis bahwa MUI mulai menggarap peranai informasi komunikasi untuk kelanjar organisasi Insya Allah ini menjadi tim kita akan menjadikan tim informasi komunikasi di kecamatan-kecamatan bukan lembaga baru tapi kita memiliki tim jaringan-jaringan dengan para pengurus MUI kecamatan dan lembaga dan komunikasi Alhamdulillah ini juga kita mendapat dukungan yang begitu besar dari pimpinan harian MUI terutama dari ketua umumnya ya ini menjadi modal dasar bagi kita dan bagi komisi informasi komunikasi untuk satu ini menjadi spirit bagi kita menjadi semangat kita harus akan melangkah lebih jauh lagi sehingga betul-betul organisasi MUI ini bisa tertopang dengan fungsi dari infokom yang optimal kita akan berdayakan infokom personal-personal pengurus-pengurus di kecamatan dan komisi lembaga yang memang ditugaskan oleh pimpinan komisi dan lembaga untuk menangani urusan komunikasi dan informasi kita akan lakukan koordinasi kerjasama dan konsolidasi Agenda pembekalan ini merupakan salah satu program kerja Komisi Informatika dan Komunikasi MUI Kabupaten Cianjur masa khidmat 2019-2024 sebagai jawaban atas tantangan dan tuntutan profesionalisme para ulama dan cendekiawan agar memiliki wawasan teknologi informasi kekinian saya mengapresiasi yang pertama adalah program infokom ini alhamdulillah bisa direalisasikan dalam rangka memberikan pembekalan tentang informasi komunikasi ini dan saya melihat para peserta yang kelihatan antusias dan mudah-mudahan hasilnya atau ilmu yang didapat dari pembekalan ini tentunya sesuai dengan harapan kita semua bisa direalisasikan sebagai media komunikasi informasi MUI Kabupaten Cianjur ini sampai ke daerah dan mudah-mudahan dengan adanya pembekalan ini semakin memahami fungsi WA ini WA grup MUI ini semakin dipahami maksud dan tujuannya sehingga ke depan insya Allah akan lebih tertibu lagi dengan adanya infokom ini seperti kita maklumi bahwa infokom ini adalah media komunikasi untuk memudahkan komunikasi dari tingkat pimpinan ke upaten sampai ke daerah dan dengan adanya infokom atau dengan adanya media ini itu akan memudahkan akan lebih cepat lagi informasi-informasi yang harus diserap harus diketahui di samping tentunya disana juga saling memberikan informasi sharing melaporkan apa yang terjadi di daerah sehingga bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada dan ini adalah salah satu tugas dan fungsi MUI Output dari pembekalan ini diharapkan para peserta dapat tercerahkan dan memahami fungsi mereka sebagai agen informasi atau humas di masing-masing institusi Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV